Tidak membuka semua korok-koroknya orang Yahudi Jadi dalam rata pembelokan sejarah yang ada pada Awrah dan Talmud Termasuk juga sejarah pembelokan terhadap agamanya Nabi Nisa Yaitu adalah Injil Termasuk juga Allah SWT sekarang sudah membuka Bagaimana itu Palestine? Terima kasih Kami mengatakan Bagaimana itu bukan cucunya Rasul Habat Ibn ini bukan cucunya Rasul Habat Ibn ini genetikannya adalah genetikannya Rasul Yahudi Itu kami sedang bicara ilmu kenyataan-kenyataan Dan kami sedang mengamalkan apa yang diberikan kepada Allah Wala tak tubrah akku orang tuncah labuh Ketika kamu sudah melerti ke dalam benaran Jangan kamu simpan di buah Diberikan penyerah-penyerah kepada masyarakat Bahkan siapa yang menyimpan ilmu pengetahuan Sehingga masyarakat tetap akan dalam kesesatan Masyarakat tetap akan berada di dalam kesesatan Mana akan kita diancang oleh Allah Akan digantin oleh Allah Akan dirakim oleh Allah Dari api neraka Itu sangat tidak boleh Kita tidak sedang benci Tapi kita bicara mereka Ini ilmiah Kita bukan sekedar hanya ecek-ecek biasa Atau seumpama kaletan Bukan Ini ilmiah Manuskrip sudah dibuka Dan ini sudah kami berhubungannya dengan yang ada di Mesir Yang ada di Jordan Yang ada di Pakistan Kami sudah kesana Dan kami selalu berhubungan Dan itu memang semua mengatakan itu Bahkan Itu kerjaannya kaum sufi-sufi Yang ada di Hatra Maun Yang mengatakan dirinya Adalah sebagai cucunya Rasulullah Walaupun tidak semua sufi seperti ini Sehingga kadang-kadang di framing Boleh orang-orang Wahhabi Ada kisah seperti ini Ada isu seperti ini Mereka juga ada senang juga Karena apa? Bisa mengukul kaum sufi Matanya tidak seperti itu Ya biarkan saja Nanti ada waktunya Kita mengukul mereka dulu Ini ngurusin bangan Diburuh Supaya sehatan Jadi artinya begini Artinya kalau seumpama Pak Alu itu mengakui Ya kami secara manuskrip dan datang Memang kami bukan Kami akan menjadi manusia biasa Nah Maka baru itu akan selesai Ini semuanya Nanti Makam-makam sejarah yang diberokan kami Ya bahas Dan kami mengerti Ini makam diberokan kami Saya menyarankan supaya Apa namanya Ini semua diperbaiki Ini virus Dan lagi secaranya Makamnya diberokan lagi Dan kami mohon maaf Makanya semua bangsa Indonesia Selesai masalah itu Dan kita tetap menghormati Habib itu Kalau jadi bulan Menjadi kiai Jadi hormati Tapi kalau sutana strek di rumah-rumanya Jangan dihormati Jadi tolonglah Pandi dengan itu Pikirannya itu yang bersih Jadi itu Memahami Sudah konfirm saling Dengan satu hati yang selamat Karena kita itu tidak sedang benci kepada Habib Kita sedang berbicara Apa adanya Kalau cuma Habibnya tidak terima Ya keluar saja Karena asumsinya Habib Kalau Yahudi kan sesat Padahal tidak semua Yahudi sesat Tidak apa-apa ras Yahudi Apa salahnya dengan ras Kalian juga ada ras Jawa Apa salahnya dengan ras Memang kalau ras Jawa Tidak boleh jadi ulama Bentang-bentang aja Bukan arah Oh enggak seperti itu Tapi ketika mengatakan Sukumpamat yang namanya KRT Semua Dininger Itu adalah rasnya ras Jawa Itu bukan berarti benci Bukan Lagi bohong apa adanya Cuma kan permasalahnya Mbak Albi itu ketika diobong apa adanya Kan marah Anda itu bukan ras alat Kanjen Nabi Tapi Anda itu dari ras Yahudi Kan marah Karena apa? Karena mereka Dulu-duhnya itu Sering menyerang Yahudi Dari akhirnya kan Tiba-tiba kukul Kena sendiri Jadi itu kan Itu bukan masalah saya Itu bukan masalah kita Itu kan masalah mereka Pada diri mereka Makanya kalau kunci kepada seorang Jangan terlalu kunci Akhirnya Kepukul dirinya sendiri Nah itu jadi bukan Mohon maaf Ras Yahudi itu banyak Yang jadi ulama Iya Contohnya siapa Contohnya adalah Imam Kabul Akbar Itu adalah ulama besar Itu rasnya Yahudi Kemudian Wahab bin Munafi Termasuk Imam Ibn Jurej Itu juga adalah rasnya Yahudi Siapa yang dipuji-puji oleh ulama tafsir Termasuk Imam Jaluddin Amtullah Muhammad Asyuti Muhammad Yang dipuji-puji oleh ulama al-alim Membunyai iman suci itu Di dalam tafsir-tafsir Jaluddin Siapa Amtullah bin Salam adalah Sosok seorang Yahudi Yang salah-salam Yang salah alim Di hormati oleh Orosahabat Dan dihormati oleh Orang lain Jadi di dalam Islam Tidak ada istilah ras Mau ras Yahudi Mau ras Jawa Mau ras undang Kalau gitu Sebagai ulama bersatu Kalmati Tapi kalau suka Nge-crack di jalan Nge-crack di rumah Siapapun Rasnya Yang tidak boleh diuruti Harus disadarkan Harus dituntun Dan tidak boleh dimenangkan Ini permasalahan Ini kan Kelan-belan itu Suka nggak track Kadang-kadang Tapi pengennya diikuti Suka nggak track Tapi menjamin-jamin Orang masuk syolga Sampai yang ikut Sama saya Berarti Masih masuk syolga Anda saja nggak bisa Masuk rumah Mana masuk syolga Ada orang Ada orang begini Makanya saya pernah Bicara sama Orang Mbak Aldi Itu karena Bicara sama Tiai saya Tegur Orang Mbak Aldi Saya bilang Bicara begitu Pak dia bilang Enggak bisa Dia kalau Mampil saya Habis hidungnya Sama-sama pandang Keuntungan saya Di situ Sama-sama pandang Jadi kalau Taruh hidung Saya berani Kalau yang Biasa-biasa Tidak berani Taruh hidung Saya bilang Itu bisa Bicara begitu Bicara siapa Kalau Bicara masuk syolga Pasti akan Jari masuk syolga Syolga yang mana Yang minta uang Sama Tiai Kalau Soda itu Walaupun Masa Apa yang Kamu Apa yang Minta Itu pasti Ada di Soda Minta Soda Soda Teng Dua Soda Tenggak Soda Menyumun Yontoran Yang Uang Soda Erek Jadi kita Bicara Tenggak usah Terlalu tinggi Bicara Apa yang ada Di sekitar Bicara Bahwa itu Tenggak 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 Contoh Begini Saya Menirgin Sandri Karena saya Bondok Sandri Jadi saya Tanda tangan Tanda tangan Tanda tangan Salah Kalau yang Tanda tangan Tanda tangan Tanda tangan Tanda tangan Tanda tangan Saudara Soda Itu Alat Sante Berani Mengatakan Berani Mengatakan Bahwa Sayang Yair Yair Dan Saya Yakin Yang Dijukan Adalah Yair itu di depan jamaahnya semua sekarang saya tanya layakkah itu bagi anak muda yang berbicara seperti itu sekarang saya tanya apakah itu tidak akan merusak generasi muda kita apakah akan kita biarkan seperti itu nanti bangsa kita rusak apa yang kata-kata Jai Mokfir tadi bangsa indonesia bisa perang iya kalau bangsa yang ada di depan bangsa kita bisa perang antara umat islam kenapa? karena didikannya seperti itu bagaimana kita punya MU tapi bagaimana sebelum terjadi isu-isu masalah nasa dan masalah pembelokan dibuka oleh Allah SWT mereka sangat berlawanan dengan MU mereka ngajari pengikut-pengikutnya para homoedwinnya tidak lagi menghormati KINU tidak boleh menghormati KINU KINU sudah jadi mainan Buya Sa'id Agil ketika itu masih mencapai sebagai PBN semua oknum habib kalau manggil Buya Habib, Buya Sa'id apa Buya Sa'id Agil? dipanggilnya cuma namanya saja Sa'id Agil kadang-kadang cuma si Sa'id ku siakut, siakut, sampai timahruf, si makruf akhirnya Muhyiddin yang ngundangnya si Sa'id semua dianggap Sa'id itu adalah agen Yahudi Allah marah besar, ternyata mereka lah yang Yahudi si Sa'id itu adalah aduh aduh bustur juga bustur sampai saya itu sentah sakit hati ketika Mba Yemi tampil itu ada yang berteriak ke anaknya orang bunca saya sakit hati saya sampai tidak bisa tidur kenapa? ini kain Mku di luar kalian orang Mku itu sebetulnya ada di dalam ke depan karena ini yang dihancurkan adalah kekuatan Mku juga mereka kan pinter yang satu ada di luar Mku, yang satu ada di dalam Mku ketika di luar Mku rungkat, maka yang di dalam Mku dibela orang Mku maka kalian dibela ini kan seperti itu cara kumpet bukan seperti itu jadi akhirnya mereka tidak habis semuanya kekuatan sekali lagi ketika ada penyerangan dan kehancurkan maka akan bisa disusun lagi bagaimana di framing yang namanya Kang Sa'id Abil sangat dibenci orang itu mau dibinnya mereka itu kalau melihat Kang Sa'id Abil itu sudah cincit seperti hanya melihat-lihat kotoran dan nanti siapa yang mempremi mereka? menurut saya kaya, seperti itu dianggap ekstrim apa tidak? kenapa anda sebagai orang Mku mengatakan mereka tidak dianggap ekstrim tetapi kita membela kita-kita yang membela KINU dengan cara melawan doktrin mereka kalau kalian menganggap kita ekstrim dari mana? atau kita nunggu hancur seperti palestin dulu nanti akan hancur nanti kita akan justru adanya gerakan penurusan sejarah ini karena itu gerakannya gerakan yang itu kita tahan doktrinya kita kita aman dalam rangka supaya Indonesia jangan terbesar supaya Indonesia itu jangan dan hancur seperti palestin dulu sebab mereka itu memang mecah berlah saudara-saudara sekalian saya sudah melihat gelangkat kaum Ba'ali itu sudah mulai melawan Mku sudah mulai tahun 2000an itu sudah mulai gerakan-gerakan melawan Ba'ali sampai saudara-saudara kalian ada pengklaiman nama Ha'al-Solo padahal yang diha'ali adalah Ba'ali padahal So'ibul Ha'al yang ada di Solo adalah Quran ulama-ulama tidak pernah disebut tamasulnya itu Ba'ali semua akhirnya masyarakat berasumsi kalau kita masih ngerti anak cucu kita bagaimana sebuah kebatilan apabila tidak ditangani berlalu-lalu terus akan diklaim sebagai kebenaran oh berarti Solo punya Ba'ali oh no punya Habib ditambah lagi Habib yang mengatakan bahwasannya Jawa ini adalah milik para awliya Karim milik para ulama-ulama hati-lama Uthiaman jadi artinya bukan milik Mataram bukan milik Priyana berarti bukan miliknya Majapahit bukan miliknya Pajang ini diadu saja banyak sama kebelokan-kebelokan semakin itu yang harus kita tangani dengan sabar dengan klaten dan tentunya dengan hati dan niat yang lulus ikhlas nilai karah jangan terlalu semangat saking semangatnya akhirnya terrosok dalam jurang yang memberikan jadi kita ini untuk menahan karena apa? kan ini kalau sumbangan tidak diluluskan segera diluluskan apa jadinya bangsa geja tidak bisa membayangkan masa yang akan datang sudah serah sekali klaim diusakkan ada lagi aktifkan daripada perjadian yang sangat seterhana di garuk pembakaran bendera HTI padahal itu bendera HTI tapi diklaiming oleh para bahagia dan lainnya itu adalah bendera Alimakut Tawri mereka membloknya sama dengan orang bahagia bukanlah mereka orang ahli usul yang suka selawatan sama dengan Enku kenapa mereka ngeblok arakahnya ke sana orang Enku harus cerdas mereka itu berlinjung kepada kita kalau di saat ada kepentingan di saat mereka ikut ketakutan melindungi kita tapi di saat mereka punya kekuatan mengajar kita itu gaya orang Yahudi lah perjanjian-perjanjian oh orang Yahudi anda dinam yang putu na'atollahi mimba'atimitati mimba'atimitati itu sudah diperkuat oleh Allah perjanjian nah mereka jadi bagi-bagi mereka klaim daripada Yahudi ini melanggar terhadap perjanjian norma-norma yang dibangun jangan harap seperti kita orang Indonesia orang Jawa orang Sunda tidak ada istri asal ada kepentingan langgar ini yang mengkhawatirkan kita maka kan itu saudara-saudara itu luar biasa sampai saudara-saudara akibat daripada itu lebihnya apa kalimat utofi padahal kan yang membakar bendera itu kan bukan kita saja yang ada tulisan kalimat utofi contoh apa contoh Yaman Yaman membakar bendera Saudi dan ada kalimat utofi kenapa mereka tidak diklaim untuk menciptakan kalimat utofi atau Yaman Yaman kan negaranya habari karena Yaman karena saudinya itu nyerang Yaman akhirnya masyarakat Yaman rame-rame membakar bendera Saudi kan ada tulisannya apa itu nah di Al-Fatihullah Muhammad kenapa mereka tidak diklaim dengan siapa dengan bantuan tahu kenapa jadi mereka itu mereka itu adalah apa Yudmiyuna Nabi Brajjal ayam wayak suruh Nabi Brajjal mereka itu menggunakan ayat untuk ini tapi ayat Al-Quran yang lain tidak digunakan jadi mengutakuti ayat Al-Quran dari ayatnya Allah sejak zaman dulu zaman ayat Taurat dan Injil itu bima tahuwa al-fusuruh dengan sesuatu yang mereka senang mereka halwa nafsunya condolnya kemana makanya digunakan yang tidak pas yang dibuat ayat Taurat ayat-ayat Allah sejak Taurat itu Injil kalau gak suka ya gak dibakai kalau suka dimakai makanya kan kata Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kata Allah subhanahu wa ta'ala amyakulunan nabi yinan kemudian apakah hadiah itu membunuh para Nabi para Rasul ketika para Nabi para Rasul itu apa namanya menurunkan satu hak dengan satu hak yang tidak sesuai dengan keinginan keinginan jadi ini ciri khasnya orangnya maka ayat Al-Quran yang ini dipakai yang ini tidak dipakai lah kalau urusannya dengan NU tidak ada kukuha islamia tapi kalau orang NU kesana itu mempengundur kukuha urusannya orang NU kukuha islamia kalau mereka sampai mencacu maki ulama mencacu maki kiai dianggapnya halal jihad sisa urusan kukuha kukuha islamia mana urusan adab mana kalau orang orang Indonesia lebih mengerti adab daripada dan seperti itu tidak ada ceritanya orang NU yang tidak mengerti adab akhirnya ternyata training mereka sudah sangat kecil ini diantaranya adalah kelompoknya Ba'awi akhirnya karena haroka politiknya sama bergabung dengan hati 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 padahal mereka suka solat solat tahlil sama dengan kita makanya kata Rasulullah mengatakan awas ada orang yang benci kepada kalian ada orang yang suka mengkhafirkan kalian tapi solatnya sama dengan solat kita kuasa kuasa dengan kita sama dengan Mbak Ali yang paling kecil yang paling kecil apa memframing masyarakat Indonesia bahwa banser itu di dalamnya sudah ada PKI ini sangat jahat saya yakin ini baru kekuatan mereka 10% bisa anda bayangkan kalau kekuatan mereka dominan bisa 50% atau 80% bagaimana mereka akan mencundang inak saya menurut pendapat saya mana yang heksin mereka saya bicara kepada Hapi Panyain ini apa dibiarkan apa kita tangani dibiarkan apa kita tangani dibiarkan apa kita urusin mundur atau lawan kalau tidak di lawan siapa yang mau membela mereka siapa yang membela NU siapa yang mau menuruskan sejarah kita secara secara jadi sama sekali kita ini gerakannya adalah malah yang kita tidak tidak berantem sama siapapun tapi kalau diajak berantem insyaallah kita nyawakan akan kita tidak tidak berantem penelusuhan dengan siapapun mereka tidak menghancurkan Indonesia maka ada yang terdepan untuk menghasilkan mereka ini masalahnya sudah sangat maaf makanya ini saya inginkan apresiasi daripada masalah berbaliknya jangan suka memframing buat ini itu kan memframing nya karena mereka tidak tidak mau kehilangan privilege ketika mereka disebut sebagai cucunya kemudian 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 apalagi sejarah mereka itu memang seperti itu